Intro Pencoblosan di sejumlah TPS Kota Metro terpantau aman terlihat sejumlah tempat pemungutan suara di Kota Metro berjalan tertib. Masyarakat terlihat tenang dan rela antri untuk menyalurkan hak suaranya. Seperti halnya di TPS 12 dan 13 yang ada di Kelurahan Yoso Rejo terlihat petugas KPPS dengan sigap melayani warga yang akan melakukan pencoblosan di bilik suara. Sedangkan wali kota Metro Wahdi Sirajudin terlihat melakukan pencoblosan di TPS 13 Kelurahan Metro, Metro Pusat. Di tempat pemungutan suara itu, pemerintah menyiagakan petugas kesehatan dan ambulan mendukung kelancaran pemilu. Petugas KPPS diminta untuk tidak memaksakan diri jika kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pemerintah telah menyiagakan petugas kesehatan dan ambulan di 462 TPS untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang sakit saat proses pencoblosan. Wahdi berpesan petugas KPPS mementingkan kondisi kesehatan. Panitia pengungutan suara diminta untuk tidak memaksakan diri jika kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan. Yang pertama kali selalu saya tekankan dan saya pesankan betul-betul untuk menjaga petugas-petugas KPPS tersebut yang ada di 462 TPS. Kami sudah berkomunikasi di rapat Porko Pindah kemarin. Semua terlibat di pemerintah tentu juga setiap OPD terlibat. Dan tentu puskesmas dan tenaga kesehatannya hari ini jaga jawabnya dengan baik. Dan di TPS-TPS juga tentu para petugas TPS ada lurah dan sebuahnya. Staf di Pemurahan juga menjaga. Sehingga informasi, diseminasi informasi harus cepat. Di tempat lain, Wakil Wali Kota Metro Komaru Zaman juga terpantau melakukan pencoblosan di TPS 04. Jalan Tomat Tejo Agung, Metro Timur. Pemerintah Kota Metro juga bekerja sama dengan KPU Kota Metro, menempatkan tim pemantauan yang berasal dari OPD untuk mendukung kelancaran pemilu 2024. Pemerintah berharap proses pengungutan hingga penghitungan suara berjalan lancar dan kondusif. Memperhatikan alangkah hebatnya Kota Metro ini, keluarganya, partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pemilu ini dengan baik, dengan penuh kerahmahan, ketulusan, mereka hadir dan tidak ribut-ribut hebatnya Metro ini. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya sampai akhir pemilu penghitungan Kota Metro aman dan kondusif.